Intro Di puncak gunung, Xiaoyan duduk bersilah, sosok berwarna ferak duduk di samping menjaganya. Xiaoyan mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Untunglah tubuhmu tangguh. Jika tidak, akan sulit untuk menahan kekuatan spiritual saya. Suara terdengar di hati Xiaoyan saat dia membuka matanya. Mendengar itu Xiaoyan bertanya, Kepada Yautua, apakah kekuatannya sudah pulih? Dengan nada gembira Tianho Jun-jae berkata bahwa kekuatannya sekitar bintang 8 dozong. Untuk kedepannya, meningkatkan kekuatan apapun akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas dozun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tianho Jun-jae merenung lagi sejenak sebelum tertawa. Teman kecil, kita telah sepakat akan membantu menyelesaikan masalah tubuh. Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Tianho Jun-jae sangat membantu. Jika bisa membuatnya pulih kekekuatan dozun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa sembarangan menempati tubuh fisik, efeknya akan sangat buruk. Karena itu, tubuh hanya dapat disempurnakan secara khusus. Xiaoyan menjelaskan dengan lembut. Setelah menemukan bahan yang diperlukan, dia sekarang sudah bisa menyempurnakannya. Tentu saja kata-kata Xiaoyan membuat senang Tianho dan dengan cepat menjawabnya bahwa, saya akan menyerahkan masalah itu kepadamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Meskipun saya dulu tidak pernah mengurnikan tubuh, saya juga menyadari kekuatan ramuannya sangat penting. Itu juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tianho Junjie lalu tertawa. Yau tua, Xiaoyan pasti akan membantu Anda memperbaiki tubuh dengan kualitas terbaik. Xiaoyan berseri-seri menjawab, anak kecil, saya yang tua ini tidak akan membiarkan Anda jatuh dalam bahaya. Sebelum Anda memurnikan tubuh, Tianho Junjie tertawa terbahak-bahak. Rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan sangat tinggi. Jika Xiaoyan tidak membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dengan ahli yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar, yang akan membuatnya merasa sangat aman saat menjelajahi dataran tengah. Namun, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Bagaimanapun, tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiaoyan menggerakkan tangannya dan botol keramik seperti zamrut muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga terlihat. Segera, aroma jamu pahit tersembah. Pil jamu obat ini secara alami adalah pil huang perkasa. Itu adalah pil kualitas terbaik yang telah disempurnakan Xiaoyan. Dia tidak membawanya untuk dilelang, menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, secara kebetulan bisa berguna, pil obat pelahan berguling di tangan Xiaoyan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat. Pil huang perkasa segera memasuki mulut Xiaoyan, berubah menjadi kekuatan obat yang hangat, dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Mengikuti lonjakan jumlah besar kekuatan obat murni, sudut mulut Xiaoyan juga bergelak-gelak. Untung pembuluh darahnya keras. Jika tidak, dia akan kesulitan mengkonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua nadinya. Api andalan Xiaoyan melonjak di sekitar tubuhnya. Nyala api menyerbu ke pembuluh darahnya, dan dengan cepat membungkus kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, metode ki mantra api, perlahan mulai beredah. Ruang di sekitar Xiaoyan di dunia luar mulai bergetar hebat, ketika kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Gelombang demi gelombang energi, muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi itu perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi membuat pemurnian energi dari alam menjadi masalah yang mudah bagi Xiaoyan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pemurnian yang lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaga. Pegunungan Qi Feng cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Ini adalah tempat di mana pavilion petir angin utara berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara. Selatan Timur Dan barat Utara Selatan Dan barat adalah cabang pelengkap, sedangkan pavilion timur adalah yang terkuat. Penyatuan empat pavilion sebanding dengan beberapa vaksi di puncak. Dan disebut raksasa wilayah utara karena alasan itu. Puncak gunung yang terjal tertutup lapisan kabut. Ada banyak bangunan yang terlihat. Bagian paling menarik adalah pagoda besar berwarna ferak yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini. Dinamai Menara Petir Utara. Ini adalah tempat latihan suci pavilion utara petir angin. Hanya orang yang paling berprestasi mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Kursi pemimpin berwarna ferak terletak di tengah aula. Hilatan petir samar bergerak di sepanjang kursi menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian ferak bersandar di sandaran kursi. Akhirnya, suara samar bergema di seluruh aula. Tablet petir spiritual penatua Yun telah rusak. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan tertekan yang kuat. Tiga lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula langsung bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Ada seseorang yang berani menyerang pavilion utara petir angin. Jangan-jangan itu seseorang dari pavilion 10.000 pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan dua alis panjang berwarna ferak berbicara. Untuk sementara, kita tidak tahu siapa itu. Kali ini, ketua Yun telah menemani Hongchen ke kota Tianbei bukan? Feng, Lei, Dian. Kalian tiga orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia. Bahkan jika dia adalah seseorang dari pavilion 10.000 pedang. Anggota dari pavilionku bukanlah orang yang bisa dilenyapkan dengan mudah. Sosok manusia berpakaian ferak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi. Allah besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Ini benar-benar langkah berani untuk menyentuh orang-orang dari pavilionku di tempat ini. Aku akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika tidak menemukan orang itu. Sementara itu, di puncak gunung, Shaoyan telah mempertahankan keadaan sebelumnya yang dibanjiri energi alam selama tiga hari sejak dia mengkonsumsi pil huang perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak, hanya pusaran energi yang berulang kali berputar di atas kepalanya. Kekuatan obat yang sangat besar di dalam tubuh Shaoyan telah berubah menjadi doki yang bergelombang mengalir di dalam pembuluh penas Shaoyan. Selain itu, energi alam yang tak henti-hentinya mengalir, disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi doki murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Selain adanya bantuan orang dalam, ini adalah pertama kalinya Shaoyan menggunakan pil obat sebagai pelancar segala urusan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil dou spirit ketika dia berada di kelas doang. Pelatihan Shaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil huang di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Ia memilih untuk melanjutkan pelatihan, karena samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat saja tidak akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya dua bintang. Empat hari lagi berlalu, Shaoyan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, doki yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat, setiap kali itu beredar, akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan telah limit menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengalum di langit. Dorongan seperti itu ditekan olehnya. Jika meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari pada hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Shaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebab. Luang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Kelopak mata Shaoyan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian, perlahan dibuka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Shaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terentang dengan datang. Doki yang mengalir di dalam nadinya segera mulai berputar dan bergabung ke dalam tubuhnya. Auranya juga naik dengan cepat menembus level bintang tujuh dan menyeberang ke level bintang delapan. Aura tidak berhenti setelah menembus ke level bintang delapan. Sebaliknya, melonjak dengan liah. Pakaian di tubuh Shaoyan berkibar tanpa adanya angin. Dan batu yang diduduki Shaoyan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Sesaat kemudian, Shaoyan akhirnya mencapai puncak bintang kedelapan. Lapisan penghalang yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Shaoyan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan terhalang. Dia tidak berhenti sampai di sini. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak panjang ke arah langit. Laungan itu berlangsung cukup lama. Seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Shaoyan juga menjadi merah karena ini. Tangan Shaoyan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Shaoyan. Hancurkan aura Shaoyan yang telah berhenti. Naik sekali lagi, menembus level bintang kedelapan. Akhirnya berhenti di bintang kesembilan. Aura itu baru saja menembus bintang kesembilan ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Shaoyan runtuh dengan lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah. Dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan di matanya. Telah menembus ketingkat bintang kesembilan dengan bantuan Pilhuang. Dengan kata lain, Shaoyan adalah Dohuang bintang sembilan. Hanya ada selisih satu bintang dengan kelas Dozong. Anak kecil. Tidak buruk. Anda tahu bagaimana mendorong sedikit ke depan pada saat seperti itu? Mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Desahan Tianhuo Xinjiei perlahan-lahan keluar. Yao Tua telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada sesuatu yang tertahan di hati saya dan ingin melepaskannya. Tidak terduga bahwa bisa menerobos penghalang ini. Shaoyan mengusap keringat dingin di dahinya dan berkata. Shaoyan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai berderak. Perasaan nyaman yang datang dari dalam tubuhnya menyebabkan Shaoyan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Dohuang bintang 9? Ini memang sangat kuat. Shaoyan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Luang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonic yang tajam terbentuk di tinjunya yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara, Shaoyan menoleh. Dia melirik boneka iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang, harus meninggalkan tempat ini. Setelah melenyapkan Chen Yun, pavilion petir angin utara tidak akan menerimanya. Saya harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi. Shaoyan melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi. Setelah itu, sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin kencang bertiup dengan kepakan sayap tulang meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Shaoyan telah berubah menjadi seberkas cahaya terbang. Shaoyan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam. Bangunan kota samar-samar muncul. Shaoyan mendarat tidak jauh dari kota. Dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota, mengeluarkan dopeng untuk menutupi wajahnya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Kertas ferak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang. Anehnya, itu adalah Shaoyan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna ferak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Shaoyan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa orang kecil ini menghancurkan Chen Yun dari pavilion petir angin. Betulkah? Orang ini terlihat usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Dozong Lo. Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempoh hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi klan yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan. Tetapi klan Han juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari pavilion utara petir angin. Menggunakannya untuk memaksa Xiaoyan keluar. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka? Ketika dia tahu bahwa ada tiga ahli pavilion di situ. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dopeng tiba-tiba berubah suram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Xiaoyan menjadi sangat marah. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh pavilion petir angin utara memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiaoyan. Klan Han tidak ikut campur dalam masalah ini. Para bajingan dari pavilion petir angin bertindak dengan cara yang begitu tercelah. Menyebarkan berita klan Han ditahan adalah sesuatu yang jelas. Mereka ingin memaksa Xiaoyan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiaoyan yakin bahwa kota Tianbei sudah ditempati oleh para ahli dari pavilion petir angin. Mengungkapkan dirinya, kemungkinan akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan. Menunggu Xiaoyan jatuh. Xiaoyan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Kepada orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Xiaoyi, Chailin, bahkan Tianhuo Zunjie semua merasakan ini. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiaoyan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Pavilion petir angin ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, saya akan melakukan apa yang mereka inginkan. Anak kecil, apakah kamu berniat pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli. Suara Yao tua terdengar di dalam hati Xiaoyan. Masalah ini adalah sesuatu yang sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang mengabaikan teman-temannya. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tianhuo Zunjie tertawa. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebah. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada. Tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu ahli di puncak kelas Dozong. Tianhuo Zunjie tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yao tua. Bahkan jika pavilion petir angin Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya. Saya, Xiaoyan, tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiaoyan dikepakan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena banyak ahli di kota Tianbei. Mereka telah menyebabkan banyak vaksi di dalam kota menjadi cemas. Orang-orang klan Han tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di mana. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pavilion petir angin. Ketua agung dari klan Han, Han Fei, telah bertarung dengan para ahli dalam kemarahan. Tetapi dia hanya bisa menyerah ketika tiga sesepuh menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari pavilion petir angin hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiaoyan yang bersembunyi keluar. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika bergandengan tangan. Bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan tiga sesepuh. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Kota Tianbei setenang sebelum tujuh hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Cukup banyak orang yang kecewa. Sepertinya Xiaoyan tidak berani datang. Hanzu saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Hanzu dengan lembut menghela nafas. Zuer, kamu telah kesini setiap hari. Suara lembut terdengar dari belakang Hanzu. Wajah cantik Hanzu menjadi sedikit merah. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya. Kakak, menurutmu akankah dia datang? Hanyu terkejut mendengar ini. Tujuh hari telah berlalu dan belum ada kabar tentang Xiaoyan. Mengingat pemahamannya tentang Xiaoyan. Dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang. Dia seharusnya akan datang. Hanyu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari pavilion itu adalah orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiaoyan sangat kuat. Dia tidak cocok untuk tiga orang tua. Hanzu berbicara dengan lembut. Apa kamu tidak akan kecewa jika dia tidak datang? Hanyu bertanya sambil tersenyum. Hanzu mengerutkan alisnya. Pertanyaan ini membuatnya merasa sangat tertekan. Saya akan sedikit kecewa. Tapi saya masih berharap dia tidak akan datang. Gadis bodoh. Hanyu menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Hanzu dan menghiburnya dengan senyuman. Tenang. Pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah dan mengalahkan bajingan itu. Hanzu tersenyum manis setelah mendengar ini. Kepalanya bersandar di bahuhan Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Hanzu dengan lembut bergumam. Tolong jangan datang. Hanzu baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikitpun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiaoyan, dia benar-benar datang. Orang ini memiliki keberanian. Sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. Tiga lelaki tua di sekitar istana Kuenhan langsung membuka mata. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, banyak sosok manusia berada di bawah badai menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini. Mengungkapkan dirinya, tiba-tiba suara deras muncul dan lebih dari belasan sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dipancarkan di dalam tirai hujan. Siapa kamu? Pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tetesan hujan apapun yang memasuki radio sepuluh kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Seperti ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang. Perlahan dipancarkan dari langit Xiaoyan atas perintah para sesepuh. Serang. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari belasan sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan tombak panjang berwarna ferak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiaoyan. Melihat ini, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Nyala api hijau yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari api jatuh hati sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan. Dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak rangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiaoyan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas Do Wang dari pavilion petir angin. Sikap santai ini tidak dimiliki oleh beberapa Do Wang. Xiaoyan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang beberapa hari. Orang-orang dari pavilion petir angin hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. Tiga sesepuh, Anda secara pribadi harus datang. Mata tajam Xiaoyan tiba-tiba melesat ke arah klanhan. Teriakan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang mengharuskan kami bertiga bergandengan tangan untuk menangkapmu. Sejak kita menjadi sesepuh pavilion utara, suara yang membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga lelaki tua melangkah melalui udara kosong berjalan perlahan. Mata Xiaoyan sedikit menyusut melihat ketiga lelaki tua itu. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Tianyun. Kemungkinan mereka bintang lima dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiaoyan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna ferak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang lima dozong. Sepertinya kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan dia. Pavilion petir angin memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya. Xiaoyan perlahan berkata, Kamu tentu saja bukan orang biasa dengan bisa menghancurkan Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna ferak menjawab, Kamu memiliki gerakan 3.000 petir dan melenyapkan sesepu dari pavilion utara petir angin kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan, karena Anda adalah generasi yang lebih muda. Kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami. Kepala pavilion mungkin mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak, Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Xiaoyan tersenyum saat menjawab, Mengapa membuang-buang waktu untuk orang ini? Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa harus memikirkan konsekuensinya jika ingin menyentuh anggota pavilion kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Tatapannya gelap dan dingin. Ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiaoyan berbicara dengan senyuman dingin. Kamu ingin melumpuhkan dokiku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mengangguk sedikit dan berkata, Ini memang boneka kelas dozong. Bahkan pavilion kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Sayangnya, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung. Aura Xiaoyan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai pun berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiaoyan telah berubah menjadi warna ferak. Auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna ferak Xiaoyan terfokus pada penatua Feng, Lei, dan Dian. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tian Xiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang tujuh dojong dan mendekati tingkat bintang delapan. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam dirinya. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiaoyan dengan teliti sebelum dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiaoyan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa mengalahkan Chen Yun. Namun Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acu-ta'acu. Hong Tian Xiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sesosok manusia bergegas dari kejauhan. Orang ini adalah Hong Tian Xiao. Sesosok tiba-tiba muncul dari dalam kelanhan tepat setelah Hong Tian Xiao muncul. Namun ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klanhanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Han Tua, ini masalah antara pavilion aneh itu dan saya. Anda tidak perlu campur tangan. Suara samar Xiao Yan perlahan ditransmisikan ke Han Fei. Xiao Yan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klanhan untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungku ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh. Dia dipenuhi dengan amarah, berbalik dan mendarat di rumah klanhan. Semua anggota pavilion utara. Dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. Teriakan baru saja terdengar ketika banyak sosok membentuk delapan sudut. Mengelilingi Xiao Yan, cahaya kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit. Menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak seribu kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asal Anda. Menyerah adalah satu-satunya pilihan Anda. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Petir turun dari segala arah. Satu demi satu. Kilat berwarna ferak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kawan gelap tebal yang hampir berwarna ferak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya pavilion utara ini mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan Klein Han sebagai sandera dan memaksamu keluar. Mungkin akan membuat kita dikritik di Medsos. Ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Kami tidak akan mengizinkan gelakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, Klein Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang itu menatap Xiao Yan. Suaranya seperti gemuruh guntur. Bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan menahan Klein Han selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini, Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit cita negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Dia berkata, Saya, Xiao Yan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan. Xiao Yan mengarahkan jarinya ketiga sesepuh itu lalu mengucapkan kata-kata ini. Boneka Iblis Bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya. Kakinya menginjak udara kosong lalu bergegas ke depan. Xiao Yan, lawanmu adalah penatua Lei dan yang lainnya. Biarkan aku yang dulu menangani boneka ini. Boneka Iblis Bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk memblokir boneka Iblis Bumi. Hancurkan dia. Mata berwarna feroz Xiao Yan menyapu Hong Tian Xiao dengan sikap acuh, tak acuh mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka Iblis Bumi tiba-tiba memancarkan cahaya vera. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonic dengan keras menghantam Hong Tian Xiao, melihat bahwa boneka Iblis Bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Doki merah menyala melonjak keluar dari tubuh Hong Tian Xiao. Pedang sepanjang 10 kaki menari dengan keras. Bertabrakan dengan boneka Iblis Bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan-kilat yang berkedip-kedip di tubuh laki tua yang alisnya panjang menjadi semakin padat. Melihat Hong Tian Xiao berhasil memblokir boneka Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Formasi sembilan penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari pavilion petir angin. Ini dibentuk oleh 23 ahli dohuang dan 46 ahli dohuang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera mengeluarkan suara dan melesat dengan eksplosif. Penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera suara keras terdengar dan petir setinggi tiga kaki mendarat dengan keras. Tampak seperti naga yang marah, dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Akhirnya tersebar ketika mencapai jarak seratus kaki di sekitar Xiao Yan dan penatua yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Wajah tetua dengan alis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara acak di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan. Awan guntur bergejolak. Petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya, menyerang Xiao Yan dari segala arah. Api hijau melonjak dari tubuh Xiao Yan, itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan hisap melonjak keluar. Petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, Gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pudah. Pergilah, Xiao Yan menjentikan jarinya. Serigala api membuka langkahnya dan melompat ke langit. Menyerbu ke arah penatua yang memiliki alis panjang. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketika sesepu berubah. Wajah mereka serius berseru. Api surgawi. Teriakan tiba-tiba terdengar tebasan petir surga. Cahaya ferak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera serigala api yang menerjang itu berhenti. Perlahan terbelah. Secara bertahap berubah menjadi ilusi. Selama 10 menit ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu darinya, tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan, mereka mendapat dukungan dari formasi dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda. Kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Suara Tianhuo Xinjie tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Dan api berwarna putih dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih api yaulau. Api hijau giyok terbelah berubah menjadi api jatuh hati dan api inti teratai hijau. Tiga jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiao Yan. Ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. Tiga jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya. Mengubah ekspresi mereka ketika melihat tiga jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan dua lainnya. Mengertakan gigi dan segel di tangan mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan. Pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir doki. Awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayak. Memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam. Energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk. Tiga jenis api surgawi bergabung di tangan Xiao Yan. Benang kekuatan penghancur perlahan meremes keluar. Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk letakan hitam seperti benang. Teratai api tiga warna berukuran wadah kue lapis lebaran perlahan muncul di telapak tangannya. Teratai api tiga warna berputar perlahan. Xiao Yan Lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak. Ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tian Ho Jun Jai terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tangan Xiao Yan bergerak. Teratai api tiga warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan dua lainnya berubah lagi ketika melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah. Tiga suap esensi dimuntahkan lalu berteriak dengan marah. Sembilan penjara petir surgawi. Kemarahan dewa petir. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar. Ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga milambah. Cahaya ferak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar. Berukuran beberapa ratus kaki. Menerobos petir itu. Kemudian runtuh. Ledakan sonic tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus menerus juga muncul. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan. Momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Sayangnya, cahaya tiga warna bergerak di bawah tinju menakutkan itu tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis setakan spasial. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini yang redup karena awan petir menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Kemuruh petir yang keras muncul seperti laungan dewa petir yang bergema di langit. Namun ledakan yang menggetalkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna, melakukan kontak dengan tinju petir besar, memiliki banyak lipatan spasial. Dua energi yang sangat menakutkan itu, diam-diam mengikis satu sama lain. Lubang hitam selebar setengah kaki pelahan muncul. Luang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebah, itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api tiga warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak kular felak seperti petir mengikuti tinju besar itu turun dengan liar, dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, teratai api tiga warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, membawa tiga warna dipancarkan, menghalangi semua petir ferak yang datang. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan nedakan yang menggetalkan jiwa tidak terjadi. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiaoyan dan tiga penatua pavilion petir angin utara, kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Luang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap rotasinya. Tinju petir yang sangat besar itu menjadi sedikit redup. Ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Kecepatan putar teratai api tiga warna tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya. Kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis letakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya mengeluarkan suara letakan dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna ferak yang tak terhitung jumlahnya. Tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk lontong sayur sisa lembaran minggu lalu. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan formasi penjara sembilan surgawi tidak dapat mengalahkan serangan teratai api Shaoyan. Warna teratai api tiga warna telah menjadi jauh lebih redup ketika tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan kawan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang itu segera bergetah. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api. Tetapi itu tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun ketika bibit api tiga warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari. Tetapi langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan ketika bersentuhan. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusut melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Balai surga Formasi pencar Sebelum para bawahannya di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetahkan jiwa yang bergema di tempat itu. Gelombang api yang sangat besar melonjak dengan liah. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum ledak. Berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari pavilion dan tiga sesepuh. Secara alami terlibat setelah dihancurkan. Segera Tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara muntah berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu. Tubuh tetua dengan alis panjang dan dua orang lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas menjadi lamban. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata. Mundur! Karena kamu telah memaksaku keluar. Kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Shaoyan tersenyum tipis. Matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Menembus ruang dan dengan keras menekan tiga sesepuh yang auranya lamban. Tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk sob atau soto segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika dipaksa mundur, cincin yang dikenakan di jari mereka terlepas. Cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Shaoyan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah melihat cincin penyimpanan telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika penatua dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu! Dengan teriakan keras, penatua dengan alis panjang dan dua lainnya melepaskan doki yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Shaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang tiga cincin penyimpanan di tangannya, bukan karena dia tidak berniat mengejar mereka semua. Tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet, jika dia memaksa sampai tahap itu. Kemungkinan Shaoyan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Shaoyan melirik cincin penyimpanan, meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunje. Dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual padanya. Jiwa Shaoyan dengan cepat menyerbu cincin setelah melepaskan jejaknya. Setelah pencarian, tiga gulungan berwarna ferak cerah berkedip dan muncul di tangannya, memang bersama tiga orang tua ini. Gulungan warna ferak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chan Yun. Ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari tiga ribu tubuh ilusi petir. Shaoyan membalik tangannya dan menyimpan tiga gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tian Shao yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Berita tentang Chan Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang didapatkan oleh orang-orang dari pavilion padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Hong Tian Shao yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Tiga bajingan tua ini, Hong Tian Shao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es. Ditembakkan dari kejauhan, ekspresi Hong Tian Shao langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa yang telah dia sakiti kali ini. Doki yang berwarna merah menyala muncul seperti api karena mengeluarkan panas menyinari Hong Tian Shao di dalamnya. Tangannya memegang pedang panjangnya, membawa pancaran angin panas dan melesat keluar. Segera, pedang itu dengan keras meretas tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tian Shao, beberapa bekas luka muncul di permukaan tubuh boneka itu. Boneka iblis bumi sama sekali tidak menyadari luka-luka ini. Tingjunya yang kuat membawa ledakan sonic tetap menghantam Hong Tian Shao. Menyebabkan Hong Tian Shao tampak sedikit sengsara lalu mencoba menghindar. Sudut mata Hong Tian Shao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi semakin jelek dengan teriakan keras. Pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liah. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara saat melemparkan tinju boneka iblis bumi ke samping. Doki yang berwarna merah menyala menggumpah dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Tian Shao menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Tinju berwarna ferak tiba-tiba terlempar ke depan. Menabrak dada Hong Tian Shao. Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tian Shao mengeluarkan rangan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan putus kontrak di episode ini. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tian Shao dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Shaoyan berada. Hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Shao melihat bayangan sisa yang tersembah. Angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Shao buru-buru berbalik. Dia menggumpalkan doki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pedang tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak sebelum lengan Hong Tian Shao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Shao yang pertama kali disambarnya sekali lagi merasakan tenggorokan yang menjadi manis. Dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Shaoyan, ini adalah dendam antara pavilion petir angin dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Shaoyan menatap Hong Tian Shao dengan wajah mengejek. Adik Shaoyan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Klan Hong pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Hong Tian Shao buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Shaoyan berhenti ketika dia bertanya, melihat Shaoyan tertarik. Hong Tian Shao buru-buru menganggu. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan penatua Wu Lei sebelumnya? Kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual. Dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong menderita kerugian besar. Makanya, bocah ini harus lenyap. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tian Shao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Shaoyan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk, sebelum kata-kata Shaoyan selesai terdengar. Matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hong Tian Shao diam-diam berkata di dalam hati tidak baik. Melihat ini, sungguh sangat disayangkan. Sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Shaoyan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tian Shao segera mengeluarkan raungan marah, merasakan kekuatan besar di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam, memotong lengan boneka iblis bumi. Boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Shao. Hong Tian Shao terkejut ketika tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Doh Ki merah melonjak keluar dari tubuhnya. Namun boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tian Shao, mengabaikan panasnya Doh Ki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu semudah ini. Mata Hong Tian Shao menunjukkan kegilaan. Doh Ki di dalam tubuhnya bertambrakan. Segera kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Shao Yan telah mengantisipasi rencana Hong Tian Shao. Doh Ki di tubuhnya melonjak dan tubuhnya bergegas ke depan. Telap api hijau giyok muncul. Ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tian Shao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tian Shao dengan satu serangan, Shao Yan meletakkan tangannya di kepala Hong Tian Shao dan menarik dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi, bajingan kecil Shao Yan. Aku yang dulu akan meledak bersamamu hari ini. Jiwa Hong Tian Shao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Shao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwanya. Segera, jiwa Hong Tian Shao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Jun Zhe, kekuatan spiritual Shao Yan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tian Shao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tian Shao. Shao Yan dengan cepat mengeluarkan botol marjan. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol, jiwa dan tubuh dojong bintang 5. THR cukup besar kali ini. Jika bisa mendapatkan peringkat 7 inti monster, bisa memperbaiki boneka lain. Shao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Shao. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Shao, bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tian Shao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan yang pernah mendominasi kota Tianbei, telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Shao Yan itu. Shao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tian Shao. Pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang dari langit. Hansu memperhatikan Shao Yan yang telah menghilang dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara. Sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya pavilion itu tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Hansu dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mendengar suara ini. Memandang pemuda yang muncul di halaman, wajah cantik Hansu menjadi agak pucat. Dia bertanya, Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi? Shao Yan dengan lembut menjawab, Aku telah menyinggung pavilion petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan kalian semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana tidak lagi takut dengan pavilion petir angin, saya akan datang mengunjungi klan Han. Shao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini. Han Yue melangkah maju, menarik Hansu, dan dengan lembut berbicara kepada Shao Yan. Senior Han Yue terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Shao Yan segera melihat wajah pucat Hansu dan menghela nafas dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata, Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah dataran tengah. Semoga kita akan bertemu lagi. Suara Shao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Hansu menyaksikan Shao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis.